Intro Yo Sobat Kreatif Masih di Pekiatri Masih juga Di video ini saya akan Bahas lagi tentang Alokasia Plumbia Alokasia Plumbia Yang Farigata Jadi kalau ngomong 5 bulan 3 bulan yang lalu Permintaan Alokasia Plumbia Farigata ini tinggi Harganya juga Cukup tinggi Kalau hari-hari Ini di akhir 2021 ini Agak menurun Tapi masih ekonomis Karena untuk kualitas yang Bagus seperti ini Yang Farigatanya cerah Yang Farigatanya juga konsisten Itu masih Laku di atas 1 jutaan Jadi masih Ekonomis lah ya Masih sangat menjanjikan Sebenarnya Ya harapannya Bisa di 2022 ini Bisa naik lagi Karena Kalau kita belajar Jenis-jenis lain Mungkin contohnya Pisang Farigatang Itu sempat turun Tapi terus naik lagi Turunnya Karena mungkin Stoknya banyak Tapi ketika kita Banyak ekspor Kita banyak kirim tanaman kita Ternyata di Indonesia Terus stoknya berkurang Dan naik lagi harga Kalau di video ini Saya mau bahas Terkait Macem-macem Farigata yang kita Temui di Alokasia Plumbea Jadi Sentei hitam ini Sentei hitam Alokasia Plumbea Ini ternyata Kalau kita Lihat Kita pelajari Macem Farigatanya Itu cukup beragam Jadi Tidak cuma Satu corak Atau satu warna Tapi Ada Farigata yang Muncul di Lebih Dominan di batang Jadi di batang Ini mungkin contoh Paling kontras Bahwa Batang Alokasia Plumbea Bisa Sangat Belang Sangat Farigata Disini Tapi Farigata Batang ini Belum tentu Akan menghasilkan Alokasia Plumbea Farigata Dengan kualitas Yang bagus Karena Itu tadi Yang saya bilang Yang kualitas bagus Warnanya harus cerah Muncul Tembus Di Perbukaan Daun Bagian atas Seperti disini Ini Jelas Jadi Cerah Warnanya cerah Selain Di batang Tentunya Tentunya Farigata Farigata Ada Juga Yang Dominan Di Bagian daun Bagian bawah Tapi Seperti yang ini Bagian bawah Yang Farigatanya Muncul Dengan Jelas Banyak Banyak Jenis Alokasia Farigata Tapi Munculnya Di bawah Sayangnya Di atas Dia tidak Tembus Jadi Tidak Memunculkan Warna cerah Di atas Jadi Kualitasnya Kurang bagus Nah Untuk Selain Dari Lokasi Farigatanya Farigata Alokasia Plumbea Juga Bisa Dibedakan Dari Warna Jadi Ada Yang Muncul Farigata Berwarna Cenderung Kehijauan Ada Yang Kuning Kuning Kontras Kuning Bisa Dibilang Kuning Keemasan Itu Jenis Farigata Yang Paling Banyak Beredar Dan Sebenarnya Harganya Cukup Tinggi Yang Lebih Tinggi Lagi Yang Warnanya Cenderung Kearah Pink Ada Juga Seperti Yang Saya Punya Ini Dia Warnanya Kuning Tapi Bercak Putih Artinya Semacam Dua Warna Bercak Ada Kuning Campur Putih Jadi Itu Tadi Bawah Farigata Diri Jenis Alokasia Plumbea Atau Sente Hitam Ini Macam Cukup Banyak Tapi Sekali Lagi Yang Dicari Pasaran Adalah Yang Tembus Yang Warnanya Cerah Sampai Di Permukaan Bagian Atas Dau Jadi Kalau Kita Punya Taneman Yang Punya Nilai Ekonomis Cukup Baik Punya Nilai Ekonomis Jadi Yang Penting Untuk Kita Lakukan Adalah Pinter Melakukan Perbanyaan Atau Propagasi Nah Untuk Alokasia Plumbea Ini Selain Dia Secara Alami Meluarin Anaan Dan Juga Disitu Ada Umbi Kecil Dia Juga Akan Mudah Untuk Dipropagasi Dengan Caca Umbi Jadi Ini Contoh Yang Perbanyakan Alokasia Plumbea Yang Menggunakan Cacah Umbi Artinya Satu Umbi Saya Potong Potong Dengan Disitu Ada Mata Tunas Ada Beberapa Mata Tunas Hasilnya Seperti Ini Dan Disini Bisa Saya Sampaikan Bahwa Ada Muncul Varigata Bahkan Disini Ada Dua Setidaknya Ada Dua Tanaman Yang Varigatanya Berbeda Tanaman Tanaman Yang Ini Cenderung Varigatanya Muncul Di Batang Dan Juga Di Bawah Permukaan Daun Tapi Ada Juga Yang Memunculkan Berdak Varigata Tembus Sampai Ke Atas Permukaan Daun Ini Yang Bagus Yang Seperti Ini Tapi Ini Masih Belum Kontras Artinya Masih Perlu Ditraining Masih Perlu Dirawat Lagi Untuk Dia Bisa Membutuhkan Warna Yang Lebih Kontras Dan Yang Lebih Disukai Pasar Kalau Varigata Itu Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Selain Bahwa Dia Adalah Satu Kelainan Alami Atau Mutasi Tanaman Alami Tapi Dia Juga Membutuhkan Beberapa Faktor Yang Menunjang Varigatanya Faktor Faktor Itu Antara Lain Media Tanam Dan Juga Cahaya Matahari Karena Kalau Tanaman Kurang Cahaya Matahari Biasanya Dia Cenderung Memproduksi Banyak Klorofil Artinya Dia Cenderung Untuk Mengeluarkan Daun Yang Normal Kalau Medianya Juga Terlalu Subur Dia Juga Biasanya Cenderung Memunculkan Daun Yang Normal Jadi Kalau Kita Pengen Tanaman Parigata Kita Terawat Dan Memunculkan Warna Yang Lebih Cerah Dan Parigatanya Lebih Dominant Itu Harus Kita Upayakan Media Tanam Yang Tidak Terlalu Mengandung Unsur Kalau NPK Itu Nitrogen Pospor Kalium Itu NP Jangan Terlalu Tinggi Tapi Kalau Untuk Cahaya Sebenarnya Agak Sensitif Karena Cahaya Matahari Sebagian Besar Aroid Tanaman Aroid Itu Kebanyakan Salah Kurang Cahaya Juga Salah Artinya Kalau Untuk Tanaman Saya Ini Tetap Sebagian Kita Kasih Shading Artinya Dengan Pakai Paranet Untuk Mengurangi Cahaya Matahari Yang Berlebih Tapi Juga Paranet Yang Sekitar 60% Jangan Lebih Dari Itu Lebih Dari Itu Dia Lalu Gelap Jadi Itu Rajin Rajin Propagasi Disini Juga Saya Ada Contoh Ini Yang Namanya Black Stem Alokasia Black Stem Ini Harga Pasarannya Juga Tapi Untuk Yang Varigata Itu Sangat Tinggi Dan Masih Tinggi Justru Sekarang Dia Bisa Dibilang Agak Lebih Tinggi Daripada Alokasia Brumbea Nigra Black Stem Ini Kalau Varigata Ini Punya Saya Kebetulan Bukan Yang Varigata Induk Itu Ada Dua Besar Sekali Induk Kalau Lokal Dibilang Sente Bali Tapi Ini Ketika Saya Lakukan Propagasi Saya Cacah Ada Satu Daun Yang Muncul Bercak Putih Muncul Bercak Putih Itu Tapi Kalau Baru Satu Daun Kita Ngomong Bakat Jadi Kita Belum Bisa Bilang Alokasia Kita Itu Parigata Kalau Baru Satu Daun Karena Itu Terjadi Pada Banyak Jenis Alokasia Satu Daun Mengeluarkan Varigata Tapi Daun Selanjutnya Tidak Keluar Nah Tentu Saja Itu Tidak Disukai Pasar Karena Yang Dicari Adalah Varigata Yang Konsisten Tapi Ya Itu Tadi Kita Tetap Bisa Ngupayakan Dengan Ya Sering Sering Melakukan Perbanyakan Terutama Taneman Yang Punya Bakat Parigata Oke Alokasia Plumbia Negra Dan Black Stim Kalau Kawan Kawan Di Rumah Punya Sampai Saat Ini Masih Punya Nilai Ekonomis Yang Tinggi Untuk Yang Varigata Terima Terima Tidak Tundalkan Hint Tum 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 ら Tum 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 Terima kasih.